Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bulan Rojab termasuk bulan suci Allah subhanahu wa ta'ala pun telah memilih bulan Rojab sebagai momentum hijrah kaum muslim yang pertama hijrah ke Habasyah, tahun kelima kenabian Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan bulan Rojab sebagai momentum untuk mengisro mirojkan hambanya pada tahun ke sepuluh kenabian isro dan miroj menjadi momentum yang sangat istimewa tidak saja menerima titah kewajiban sholat lima waktu bagi umatnya nabi juga menerima pengukuhan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia itulah saat beliau dititahkan menjadi imam para nabi dan rasul sebelumnya di Baitul Maqdis di bulan Rojab ini pula nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bertemu dengan kaum ansur dari Madinah yang mempunyai kemuliaan melalui tangan mereka lah negara Islam pertama tegak di Madinah dengan itu kesucian darah, harta dan jiwa pun bisa terjaga Jabir bin Abdillah menuturkan Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam pernah menawarkan dakwah kepada halayak baginda mengatakan apakah ada seseorang yang bisa membawaku kepada kaumnya karena kaum kuraisi telah menghalangiku untuk menyampaikan firman Tuhanku Jabir berkata seorang laki-laki dari Bani Hamdan lalu mendatangi beliau dia berkata saya baginda bertanya apakah kaummu mempunyai kekuatan yang bisa melindungi dia menjawab iya lalu Rasulullah salallahu alaihi wasalam bertanya lagi kepada dia dari mana asalnya dia menjawab dari Bani Hamdan pada saat berikutnya dia pun mendatangi Rasulullah salallahu alaihi wasalam seraya berkata saya telah mendatangi kaumku saya telah memberitahu mereka kemudian saya akan mendatangi Anda tahun depan baginda Muhammad salallahu alaihi wasalam baik dia pun pergi lalu delegasi kaum ansur pun tiba pada bulan Rojab hadis riwayat al-hakim Rojab juga dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai momentum istimewa peralihan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Rasulullah salallahu alaihi wasalam pun menjadikan Rojab sebagai momentum pengiriman detasemen Abdullah bin Jahsi yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perang badar bahkan perang tabuk peperangan yang sangat sulit sehingga tentaranya disebut Jaisil Sroh juga dilakukan pada bulan Rojab tahun 9 Hijriah bulan Rojab juga dijadikan momentum penting bagi generasi berikutnya kota Damascus di Syam dibebaskan oleh kaum muslim dibawah Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jaroh dan Khalid bin Walid pada bulan Rojab tahun 14 Hijriah atau 636 Masehi berikutnya Khalid bin Al-Walid membebaskan Hiroh Irak juga pada bulan Rojab Baitul Maqdis juga berhasil direbut kembali oleh kaum muslim pada bulan Rojab tepatnya 28 Rojab 583 Hijriah atau tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi dibawah kepemimpinan Solahuddin Al-Ayubi setelah mereka mengalahkan pasukan salib dalam perang hitin azan dan solat jumat kembali dikumandangkan dan dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun diduduki tentara salib begitulah kemuliaan bulan Rojab di mata Islam dan kaum muslim dari dulu, kini hingga hari kiamat kaum muslim dulu telah begitu rupa memuliakan dan menjaga kehormatan bulan haram termasuk bulan Rojab dengan mempersembahkan amal-amal mulia amal-amal spektakuler dan prestasi monumental yang dicatat dengan tinta emas sejarah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslim sayang, kini kemuliaan bulan Rojab yang begitu luar biasa itu telah hilang ini seiring dengan redup bahkan hilangnya pemahaman dan kesadaran umat akan kemuliaan bulan Rojab terutama setelah Islam telah dibuang dari kehidupan ini terjadi setelah malapetaka besar atas umat ini Mustafa Kemal bersama komplotannya bersekongkol dengan Inggris dan Perancis menghancurkan Hilafah Usmani pada 28 Rojab 1351 Hijriah atau tanggal 4 Maret tahun 1924 Masehi akibat lenyapnya Hilafah, pelindung Islam dan umat Islam umat Islam pun dirundung malapetaka demi malapetaka hingga sekarang seolah tak berkesudahan namun demikian, yakinlah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua itu akan segera berakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji bahwa penerapan syariah Islam akan kembali terwujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Hilafah Rashidah yang mengikuti manhaj kenabian akan kembali tegak menerapkan syariah melindungi umat, menjaga kemuliaan Islam serta menebarkan petunjuk dan keadilan ke seluruh dunia itu merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia pasti akan memenangkan urusannya atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu ada jamaah di antara umatnya yang terus-menerus berjuang siang dan malam mereka berjuang dan melipat gandakan perjuangannya untuk mewujudkan penerapan syariah Islam menegakkan kembali Hilafah Alamin Hajin Nubuah serta menjaga kemuliaan Islam dan kaum Muslim hal itu, selain dilandasi oleh kesadaran bahwa itu merupakan kewajiban syariah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga dilandasi kesadaran akan kondisi umat ini, bagaimana penderitaan yang meraka alami serta solusi apa yang seharusnya direalisasikan karena itu hendaklah kita memastikan diri menjadi bagian dari barisan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu caranya dengan meneguhkan dan mengokohkan tekad serta menggelorakan semangat dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai potensi dan kemampuan kita dalam perjuangan untuk menerapkan syariah Islam dan merealisasikan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tegaknya Hilafah Alamin Hajin Nubuah apalagi pada bulan Rojab, bulan haram ini, yang didalamnya pahala amal soli dilipat gandakan Terima kasih telah menonton!